Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nanjaya Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa Di sana tempat lahir peta, dibuat dibesarkan Dengan riang diselibuti kecemasan, ditekat ketakutan dan kekhawatiran Hari ini, bernafas menjadi begitu menyebalkan Matahari tak berteman dengan mata Dia tidak nampak sejak kemunculannya hingga datang waktu untuk menenggelamkannya Oke, nama saya Abdul Hafiz Samrullah, saya dari Institut Tingang Borneo Teater Sebuah komunitas yang aktif di bidang teater di kota Palangkaraya Jadi, tepat tanggal 17 Agustus ini kita mengambil momen hari kemerdekaan Jadi, kita ngajak masyarakat umum untuk pacara bandera di lokasi kebakaran hutan dan lahan Ini mungkin jadi momen dan pengingat agar tidak terulang lagi di tahun-tahun ke depan Pesannya yang disampaikan di kemerdekaan Indonesia yang ke-74 Bahwa, kenyataannya kita ternyata belum merdeka dalam bernafas Jadi, kelihatan kita upacara bandera pun harus menggunakan masker dan mata pedih dan lain sebagainya Mungkin itu pesan, ya harapannya di hari kemerdekaan yang ke-75 nanti tahun depan Kita bebas merdeka dari asap gitu loh, bebas merdeka bernafas Ya, harapannya ini kan publis nih, akan booming, ya mungkin akan viral ya Maksudnya, kenapa kita mempilihkan biar jadi pembelajaran semua gitu loh Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat bahwa bencana ini gak bisa berhenti Kalau hanya mengandalkan pemerintah saja atau mengandalkan lembaga kayak penanggulangan bencana saja Tapi juga keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan gitu loh Jadi, harapannya sih setelah ini, setelah ini kan jadi semacam rangkaian ya Dari kita seni pertunjukan di Taman Budaya, isap asap Terus ada ini juga, ada pengibaran bendera Harapannya ini tidak terulang lagi gitu loh Tidak terulang lagi sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan alam Ya, barusan kami habis melakukan upacara di lahan bekas karhutlah Kebakaran hutan dan lahan Jadi, di sini kami diminta untuk menjadi petugas upacaranya Dengan teman-teman dari komunitas lain Jadi, di situ tadi kami mengibarkan bener merah putih Di ringgila bangsa Indonesia Raya Lalu, juga kami mendengarkan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh abangnya tadi Dan juga mendengarkan teks Bineka Tunggal Ispa yang dibacakan oleh Bang Hafiz dari ITBT Yang pertama terharu sama sedih Terharunya karena kita bisa merayakan ulang tahun Republik Indonesia Pada saat ini yang ke-74 kan Itu artinya Indonesia masih aman, merdeka gitu Yang sedihnya itu dengan keadaan sekarang banyak asap gitu Iya, tidak sehat, sangat tidak sehat Iya, oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab Semoga karhutlah ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun ke depan Dan semoga dengan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ini Dapat meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi bagi pemuda, pemuda Indonesia Semoga 17an tahun depan itu bisa jadi lebih meriah Indonesia juga semakin maju di sana dengan segala kemajuan-kemajuan yang pesat 74 tahun Indonesia, merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!